Sebanyak 442 calon jamaah haji asal kota Jambi, kloter 26, secara resmi dilepas oleh pemerintah kota Jambi untuk menunaikan ibadah haji tahun 1445 Hijriah. Sebanyak 442 calon jamaah haji asal kota Jambi, kloter 26, secara resmi dilepas oleh pemerintah kota Jambi untuk menunaikan ibadah haji tahun 1445 Hijriah. Pelepasan tersebut dilepas oleh Setda Kota Jambi Ariduan, Jumat pagi 7 Juni 2024 di kantor wali kota menuju Asrama Haji. Ariduan menyebutkan kloter 24 ini merupakan kloter yang jamaahnya terbanyak hingga mengerahkan sebanyak 12 bus armada. Untuk kloter 26 ini akan diberangkatkan pada malam hari menuju Batam langsung ke kota Jeddah. Sementara itu, Riduan juga mengingatkan kepada seluruh CJH untuk selalu menjaga kesehatan, disiplin, dan kekompakan. Pada kesempatan ini juga tentunya untuk bersilaturahbi. Sebelum menuju ke Tanah Suci Mekah, guna menunaikan rukun Islam yang kelima yakni Ibadah Haji. Hari ini kita melepas kloter 26 jamaah haji Kota Jambi yang berjumlah hampir 442. Ini kloter yang terbanyak. Hari ini akan kita melepas menuju Asrama Haji dan mungkin jadwal malam hari akan diterangkan menuju ke program Batam dan langsung ke jalanan terjedang. Saya ingatkan para jamaah untuk mengingatkan kepada kesehatan, yang disiplin, kembang, bagian mudah-mudahan dan juga harus membantu yang suara. Saya saling membantu dengan menuju petugas haji, termasuk juga petugas kesehatan. Saya ingatkan dari inti dan daerah, yang akan membawa dengan semua jamaah seluruh dunia. Lebih lanjut, Ridwan mengatakan bahwa setelah kloter ini, ada lagi kloter 27, yang merupakan kloter terakhir yang akan diberangkatkan besok yang berjumlah 142 calon jamaah haji. Herusha Putra, Cik TV, melaporkan.